Kalau gue, gue gak mau mempertaruhkan waktu gue di dunia yang tinggal sedikit lagi nih Untuk main-main tuh gak mau Rugi Karena semua Semua Yang kita miliki di dunia ini Sudah Allah beli dengan sorga Kedepannya mati dengan husnul khatimah Oh iya kan Target rotor jangka pendek Mati husnul khatimah Target jangka panjangnya Jannatul firdausinuzula Masuk dalam Surga firdaus Ada orang tanya sama gue Van, lu kenapa lu gak nge-ban lagi? Orang ini kalau denger ini pasti dia tahu Yang dimaksud dia Lu kan udah punya bendera Susah lu bikin bendera itu Bendera lu tuh the legend Lu bikin apa aja pasti orang Tertarik Dia bilang gitu Kenapa lu gak main musik lagi? Gue bilang Eh ya Sorry Kenapa lu berhenti main musik? Gue bilang gue gak berhenti Loh Emang kapan lu mau main lagi? Di surga firdaus Nanti di surga gue main musik Karena di surga fansnya perempuan semua Gak ada laki-laki Dan cantik semua Gak ada yang jelek? Kayaknya udah sempet ngelusin kan Karena di surga Di surga itu nanti yang laki kan gue sendiri Oh iya Lu jangan pikir surga itu kayak kota gini Enggak Surga itu private property Jadi masing-masing orang itu Allah kasih surga sendiri Jadi orang Orang yang paling terakhir Keluar dari neraka The last man from Jahannam Ini kan orang paling bangsat di dunia berarti kan Dia terakhir keluar dari neraka Akhirnya masuk surga juga Orang paling terakhir keluar dari neraka Kata Rasulullah SAW Akan Allah Ta'ala berikan Surga Besarnya 10 kali dunia ini 10 kali dunia Itu untuk dia pribadi itu Dan Allah kasih dia istri 70 ribu bidadari Itu yang nonton rotor Metallica Gilebak gulis gak sampai 70 ribu Udah gak sampai 70 ribu Laki semua Keringetan semua Gondrong Bau Ini dia Dia kan kayak laki Sama aja Dia gak dihitung perempuan Kalau dia ma Belum makan pula Surga kan Surga semuanya 70 ribu bidadari Cantik semua Iya kan Nabi Muhammad SAW katakan begini Seandainya bidadari surga itu meludah Ke lautan dunia Maka seluruh lautan dunia itu akan manis Tuh bayangin Dia ngeludah sedih Satu dunia Satu lautannya Manis semua Gimana cipokan Apa dia jawab bayangin Lu jangan jilat jilat-jilat lidah Oh itu ngeri 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 Salah satunya namanya surga aden Setelah Allah Ciptakan surga aden Allah kan Allah ini kan sombong Dan memang Hanya dia yang boleh sombong Dia perintahkan Jibril Untuk Survei Jibril Dia punya 600 sayap Satu sayapnya itu Kata Rasul Salah salam Panjangnya dari timur ke barat Satu sayap Dia punya 600 Nah dengan Dengan fisik Sebegitu besarnya Dia terbang Omen survey surga Aden Setelah 500 tahun Dia terbang Tanpa henti Akhirnya Jibril Kelelahan Berhenti Ya Allah Saya gak sanggup lagi Udah Capek Tapi saya ingin tahu Saya udah sampai mana Kata Jibril Kata Allah SWT Kamu bahkan Belum mencapai Pintu gerbangnya Jadi pintu gerbangnya Belum sampai Akhirnya Singkat cerita Jibril Terus Masuk ke dalam Surga Aden Ketika melewati Gerbang surga Aden itu Keluar satu Tukang kebun Tukang kebun Jadi Surga itu kan Banyak taman-taman Bahasa kita Tukang kebun Kalau disana Tukang kebun Gak ada Bidadari lah Tapi posisinya Di taman-taman Jibril Alayhi salam Melihat Satu bidadari Dan bidadari itu Tersenyum Malaikat ini kan Gak punya nafsu Gak sama kayak kita Dia lihat bidadari Tersenyum Dalam hadis Nabi SAW Katakan Maka Jibril Alayhi salam Pun pingsan Ngelihat senyumnya Bidadari Kalau kita Ngelihat senyuman Dia Kita yang pintar Saking ngeri Ya senyumnya Lu bayangin Sekarang Kalau gue Gue gak mau Mempertaruhkan Waktu gue Di dunia Yang tinggal sedikit Lagi nih Untuk main-main Itu gak mau Rugi Rugi Karena semua Semua Yang kita miliki Di dunia ini Sudah Allah Beli dengan Sorga Inna Allah Kapasitas berpikir Kapasitas berpikir kita Sumber daya kita Kemampuan kita Bakat-bakat kita Mau gak kita Tukar dengan Sorga Kalau gue mau Selama-lamanya Mendingan gue susah Di dunia Sebentar Gak apa-apa lah Umur sekarang 50 Kira-kira 10 tahun lagi Gue mati Kira-kira 10 tahun lagi Gue dapet Bidah dari Bidah dari Cantik Yang keringetnya Bau kasturi Bau kasturi Dan mereka Senantiasa perawan Di Indonesia kan Lu operasi plastik Baru bisa Perawan Kalau disana Automatically Virgin Luar biasa Dan mereka Gak pernah tua Bidah dari Bidah dari Kata Nabi Salah-salam Umur mereka Antara 16 dan 17 tahun Jadi selalu 16 dan 17 tahun Waduh